Intro Diketahui pasar tani bintan yang diresmikan oleh Bupati Bintan sebelumnya, yakni Ansar Ahmad, dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebesar 6 miliar rupiah tahun 2012, kondisinya kurang perawatan alias dibangun sia-sia belaka. Dari pantauan Diamond TV pada Senin 9 Oktober 2018, dari beberapa kios hanya beberapa yang terisi. Tapi, selebihnya belum ditempati oleh para pedagang. Kondisi pasar tani tersebut kurang terawat, terdapat banyak bangunan rusak, seperti pintu kios rusak, rumput yang mulai tumbuh subur, hingga sampah berserakan di area pasar tani bintan. Salah satu pedagang mengatakan para petani di pasar tani, pindah karena di pasar tani sepi pembeli. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.